Ketika Sambo ditetapkan sebagai tersangka, Sambo itu sudah berpikir jauh ada upaya intervensi dunia peradilan dengan mengharapkan mendapatkan hakim-hakim yang bisa membantu. Menyiapkan penasihat hukum untuk kedakwa-terdakwa supaya tetap confirm dengan skenario-nya. Itu berangkat dari satu kondisi kebutuhan Sambo. Sambo menginginkan istrinya, dia itu sangat care dengan istrinya untuk tidak mendapatkan tuntutan yang berat. Kemudian dirinya sendiri tidak ingin mendapatkan tuntutan yang tertinggi yaitu hukuman mati.